Prio Santoso Semua spekulasi yang berkembang sebelumnya, kematian dedeh terkait prostitusi. Spekulasi itu berkembang dari akun Twitter dedeh yang berisi berbagai kicauan yang sepertinya terkait soal esek-esek. Prio adalah salah satu pelanggan dedeh yang melakukan transaksi seksual melalui media sosial. Bahkan dari akun Twitternya, pria itu sempat mencoba melakukan transaksi seks dengan wanita lain. Persis dua hari setelah ia membunuh dedeh. Lalu mengapa Prio membunuh perempuan cantik itu? Ini alasannya yang diunggapkan kepada polisi. Ada satu perbicaraan yang jauh dari perempuan yang mempunyai bersama-sama di sini. Yaitu, dia mengatakan bahwa badannya berat. Nah, ini terjadi pada saat mereka sedang berat. Sehingga, atas mereka merasanya si pun tidak puas dan senang, Pada saat itu juga dia langsung mencari kaya perubahan atau mencari kaya perubahan Dan mereka melakukan perlawanan yang sempat mencigit jari kanannya bersama. Polisi juga menemukan bukti fisik itu. Gigitan dedeh masih membekas di antara jemari tangan Prio. Saya disuruh tudur, perlu buka semua pakaiannya. Dari situ baru dimulai. Nah, pada saat di tengah-tengah, saya dimaki-maki bau. Kemudian saya di edek fisik. Nah, disitu saya mersinggung. Lalu saya cekik kok. Kalau enggak kita SMS, Whatsapp, atau enggak DM. Direct message. Nah, disitu nanti dikasih tahu dulu ya. Mulai dari harus DP dulu, harus booking hotel dulu. 350. Usai membunuh, pria itu menjarah barang-barang berharga milik dedeh. Ada tabel roll di TKP, itu dililit di lehernya, korban. Kemudian kaos kaki milik pelaku, tersangga ini dimasukin atau disumpal di dalam mulut korban. Setelah itu barang-barang milik korban, iPad, MacBook Pro, kemudian handphone, 4 biji, sama MP, apa, power bank, itu dibawa, dimasukin di dalam pasir jenisnya pelaku, kemudian dibawa kapu. Kontras dengan apa yang telah ia lakukan. Kesehariannya, pria ini ternyata sosok yang menawan. Ia lulusan sebuah perguruan tinggi ternama di kota Bogor. Bahkan ia menempuh pendidikan tinggi lewat beasiswa yang didapat dari Kementerian Agama. Sehari-hari ia mengajar matematika di sebuah lembaga pindingan belajar di Jakarta Barat. Meski prio yang berbuat, tapi keluarganya pun mau tak mau menanggung akibatnya. Mengetahui prio Santoso ditangkap polisi karena diduga membunuh dedeh, keluarga asuh prio di culuk Tangerang pun terpukul. Mereka pasrah. Menurut Suherman, ketua FT setempat, prio dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Memang dia juga, saya belum, saya ini sih gak punya teman lah, kalau dia untuk ngobrol-ngobrol itu gak ada di sini. Di sini hanya datang, mungkin selatu rami sama, Pak Sudi, setelah itu kurang mungkin ke posnya, apa mungkin ke keluarganya, ke orang tuanya di sana, ya kurang paham. Ibarat nasi telah menjadi bubur. Penyesalan pun tak akan mengembalikan apa yang telah terjadi. Kini prio harus meninggalkan keluarga, tetangga, dan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Ia pun harus merasakan hidup di balik jeruji besi penjara. Jangan laman, frisk-alaman, Oh, Terima kasih.